pertama sekali bikin kue ubi talas kukus ini rasanya enak banget kenyal, empuk dan juga lentur dan ini sepertinya jadi camilan yang wajib dibikin di rumah ya teman-teman selain bikinnya gampang, bahannya juga mudah didapat dan gak nyangka kalau rasanya enak banget halo teman-teman, selamat datang di ifdemigo channel oke, sudah kita siapkan disini 1 buah ubi talas beratnya 400 gram setelah kita kupas ya teman-teman ubi talasnya ini sudah kita cuci bersih langsung saja kita parut dengan menggunakan parutan keju atau boleh juga menggunakan parutan lain yang penting, gunakan mata parutan yang halus ya teman-teman teman-teman, ubi talasnya kita parut terlebih dahulu jadi proses masaknya ini lebih simple ya teman-teman hanya 1 kali kemasakan saja, tidak perlu di blender cukup dengan diparut saja dengan menggunakan mata parutan yang paling halus nanti hasil dari kue ubi talas kukusnya benar-benar rumput oke teman-teman, ini dia sudah selesai kita parut langkah berikutnya, kita tambahkan bahan lainnya 200 gram gula merah atau gula areng gula, kemudian kita iris halus-halus ya teman-teman ini nantinya supaya gulanya cepat meleleh dan juga gulanya nanti tidak menggumpal-gumpal oke, gula yang sudah kita iris halus-halus langsung saja kita masukkan ke dalam ubi talas yang sudah kita parut kita aduk-aduk ya teman-teman sambil kita benyak-benyak ini bertujuan supaya irisan-irisan gula areng atau gula merahnya benar-benar meleleh lanjut, berikutnya kita tambahkan santan 200 ml kita aduk-aduk hingga tercamur dengan merata pastikan irisan-irisan gula merah atau gula arengnya benar-benar meleleh ya teman-teman supaya nanti kue ubi talas kukusnya gulanya tidak menggumpal-gumpal nah teman-teman, untuk santannya disini saya gunakan santan siap pakai yang kemasan isi 65 ml kemudian dikukusnya kita tambahkan airnya 150 ml supaya rasanya makin gurih, kita tambahkan garam seperempas sendok teh dan kita tambahkan juga vanili kering seperempas sendok teh untuk memberikan rasa wangi pada kue ubi talas kukusnya aduk-aduk terus pastikan irisan gula merah atau gula arengnya benar-benar meleleh lanjut, kita tambahkan tepung ketan untuk takaran tepung ketannya sampai menggunung seperti ini ya teman-teman tepung ketannya kita masukkan secara bertahap tepung ketannya yang saya masukkan disini 4 sendok makan dulu tepungnya kita masukkan secara bertahap supaya nanti adonannya tidak kekentalan ya teman-teman adonannya kekentalan akan menyebabkan kue ubi talas kukusnya nanti jadi keras kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata sampai tepungnya meresap semuanya teman-teman setelah tercampur dengan merata ternyata nih tepungnya masih kurang kita tambahkan lagi 2 sendok makan dulu nah ini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman nanti kita lihat adonannya seperti apa kekentalannya jangan sampai kurang tepung loh teman-teman karena jika kurang tepung kue yang dihasilkan nanti kurang kokoh oke ini udah tercampur dengan merata ini kita tambahkan lagi 1 sendok makan lagi jadi total tepung yang kita gunakan disini sebanyak 7 sendok makan penuh teman-teman sambil kita mengaduk-aduk adonan sambil juga diperhatikan irisan-irisan gula arennya ya teman-teman agar benar-benar meleleh semuanya nah teman-teman ini adonannya sudah selesai kita bikin dan irisan gula merahnya juga sudah meleleh semuanya sekarang kita siapkan dulu loyang ini ukuran 7 x 3 x 17 cm untuk bentuk loyangnya bebas menggunakan loyang apa saja dan untuk ukurannya bebas ya teman-teman yang penting bisa memuat adonan ke dalam loyang loyangnya diolesi terlebih dahulu dengan minyak ya teman-teman supaya kue ubi talas kukusnya nanti sudah untuk kita keluarkan dari loyangnya oke loyang sudah kita siapkan sebelum kita tuang adonan ke dalam loyang kita aduk-aduk kembali tidak tercampur dengan merata jika sudah kita tuang saja ke dalam loyang oke supaya semua sudut-sudut loyang terisi merata dengan adonan kita ketuk-ketuk loyang berisi adonan oke jika sudah sekarang waktunya kita masak-masak sebelumnya dangdang sudah kita panaskan ya teman-teman dan disini air dalam dangdangnya sudah mendidih langsung saja kita masukkan loyang berisi adonan kita tutup rapat tutup panci kita lapisi dengan kain supaya tetisan wapnya tidak langsung jatuh ke dalam adonan adonannya kita kukus selama 35 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung besar nah setelah kita kukus selama 35 menit sudah matang ya teman-teman kemudian ini kita diamkan sampai benar-benar dingin nah teman-teman ini kue ubi talas kukusnya sudah dingin lanjut kita sisir saja bagian pinggiran kuenya seperti ini supaya lepas dari loyang ya teman-teman lalu kemudian kita tutup dengan alas untuk alasnya gunakan piring yang seukuran dengan loyang ya teman-teman dan loyang langsung kita balikan setelah kita balikan loyangnya kita ketuk-ketuk lalu kemudian loyang kita tarik dan ini dia hasilnya ya teman-teman berikutnya langsung deh kita potong-potong saja untuk alat pemotongnya ini kita lapisi dengan plastik supaya saat kita potong kuenya tidak lengket pada alat potongnya untuk keukuran kue ubi talas yang kita potong ini sesuaikan dengan selera teman-teman disini saya potong bentuk kotak-kotak ya teman-teman nah ini dia kue ubi talas kokosnya sudah jadi terlihat cantik dengan warnanya yang coklat warna asli dari gula merahnya ya teman-teman coba kita makan kita coba comot satu biji ini luntur banget loh teman-teman karena tadi kita menggunakan tupung ketan kita coba potong dan ini kuenya benar-benar kokoh tidak lembek banget juga tidak keras ya teman-teman coba buktikan kita coba potong seperti apa sih kue ubi talas kokosnya ini umpuk banget rasanya enak sekali ya teman-teman dan kerasa banget rasa ubi talasnya walaupun sudah ada tambahan tepung ketan ini umpuk banget rasanya juga enak banget cocok sekali dengan bahan-bahannya cocok sekali ini umpuk banget ya teman-teman kue ubi talas kokosnya rasanya enak banget manis gurih ubi talasnya kerasa banget coba penerim 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 atak penerim penerim ben Terima kasih.